RRI NET Informasi Budaya Dan Global RRI NET Radiovisual Selamat pagi pembicara RRI NET ROTE Mari kita saksikan press release Pencapaian Generja Kejaksaan Negeri Rotendal tahun 2021 Salam Salve Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Mentemen kasih dan kasih Pada penjari Rotendal Teman-teman media Yang telah hadir pada soleh hari ini Tentunya pertama-tama Kita penyertan puji syukur Dengan Tuhan yang maesat Di penghujung tahun ini Di bulan Desember Karena Sebelah hari ini Kita masih diberikan Kekuatan dan kesehatan Sehingga pada soleh hari ini Dapat melaksanakan Press release Di kantor penjari Rotendal Pada soleh hari ini Saya mengundang teman-teman media Untuk menyampaikan Capaian Kinerja Penjari Rotendal Pada tahun 2021 Dimana pada tahun 2021 Dari Rotendal Mendapatkan anggaran BIPA Sebesar 4.475.514.000 rupiah Dari anggaran tersebut Tentang realisasi Sejumlah Sebesar 4.450.662.116 rupiah Artinya pencapaian Kinerja kita disini 99,44% Berarti itu di semua bidang Di semua seksi Telah melaksanakan Tugasnya Atau telah menyelesaikan Anggaran itu Penyelapan anggaran itu 100% Hanya satu Bidang Yaitu bidang Datun Terkait dengan litigasi Nah Untuk capaian Bidang pembinaan PNBP yang disetotkan Kekas Negara Pada tahun 2021 Adalah 740.673.096 rupiah Itu PNBP yang kami setorkan Pada tahun 2021 Terus untuk bidang Seksi Intelijen Kegiatan yang dilaksanakan adalah Lakopsin Satu kegiatan Terus Pakem Pengawasan Aliran Kepercayaan Itu satu kegiatan Kemudian Penerangan Hukum Itu adalah satu kegiatan JMS Jaksa Masuk Sekolah Ada empat kegiatan Pada tahun ini Dan kemudian Jaksa Menyapa Itu dua kegiatan Yang dilakukan di RRI Kemudian untuk Seksi Tidak Pindana Umum Kami menerima SPDP Pada tahun 2021 Adalah Sejumlah 54 SPDP Dari 54 SPDP Ke tahap Pertama Itu 55 berkas perkara Tahap 2 50 berkas perkara Dan telah dilakukan eksekusi Sebesar Sejumlah 54 Berkas perkara Kemudian Untuk Seksi Tidak Pindana Khusus Kami melakukan Penyelidikan satu perkara Yaitu Penyalahgunaan Dana Desa Di Desa Tolama Pada tahun 2016 Terus kemudian Ditingkatkan kepenyidikan Dan kemudian Sekarang masih dalam proses persidangan Kemudian penyidikan Kami dua perkara Satu perkara itu Penyidikan Desa Tolama Terus satu perkara lagi Masih tunggakan tahun lalu Yaitu Sotimori Terus kemudian Penuntutan kami Tiga perkara Yang itu Yang satu Desa Tolama Yang dua lagi Limpahan perkara Dari Polres Kemudian kami Pada tahun 2021 Melaksanakan Empat Eksekusi Mengeksekusi Empat terpidana Kemudian Untuk pengembalian Kerugian negara Sebesar 607.900.000 947.500 12 rupiah 65 set Itu yang kami kembalikan Untuk kerugian negara Kemudian kami lanjut Ke Seksi perdata Dan Tata usaha negara Telah melakukan MOU Sebesar Lima Lima kegiatan MOU Terus SKK Itu Sepuluh kegiatan Eh Sepuluh SKK Itu dari BPJS Keterlaka Kerjaan Terus layanan hukum Itu dua kegiatan Pendampingan hukum Kami dua kegiatan Dua kegiatan Pendampingan hukum Ini adalah Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Ruang rawat Inap Anak Pada RSUDBA Dan Kegiatan Dan kegiatan IPAL Itu semuanya Di Dinas Kesehatan Kemudian LO Ada satu kegiatan Legal Opinion Itu dari Dinas PU Kemudian Selanjutnya Untuk Seksi pengolahan Pengolahan Barang bukti Dan barang rampasan Telah melakukan Pelelangan Itu penyelesaian barang Dan pengembalian Barang bukti Kepada Yang berhak Sesuai dengan Keputusan pengadilan Yang mempunyai Kekuatan hukum tetap Kami memberikan Pelayanan di sini Yaitu Langsung mengantar Apabila Barang bukti tersebut Tidak diambil oleh Pemiliknya Atau yang berdasarkan Keputusan pengadilan Kami antarkan sendiri Langsung ke rumah Nanti Dari KCPB Dan petugas kami Terus kemudian Inovasi yang Kami lakukan Dalam pelayanan Peningkatan pelayanan Kepada masyarakat Roteindo Yaitu JAS Nelayan JAS Nelayan JAS Sahabat Nelayan Dimana Untuk membantu Para nelayan Membuat kartu pusuka Dan Pas kecil Selama Kami launching Sekira bulan Juni Juni 2021 Itu Kami telah Berhasil Membantu Untuk membuat Kartu pusuka Kepada para nelayan 125 Dan ini berkesinambungan Dan terus Berkelanjutan Di tahun depan Kemudian Untuk pas kecil 95 kartu Dan ini Masih Melanjut terus Nanti akan kami Sosialisasi Terus kemudian Untuk Inovasi lagi Penertiban Dan penyelamatan Aset daerah Kami telah Melakukan MOU Dengan Pemerintah daerah Keputusan Roteno Dengan Bupati Keputusan Roteno Terkait dengan Penertiban Penyelamatan Aset daerah Dan Untuk Aksion kami Yang pertama Kami telah Berhasil Menyelamatkan Aset Daerah Berupa Sepeda motor Dan mobil Dan Pada siang hari Tadi Kami sudah Serah terimakan Dengan jumlah Sepeda motor Itu 15 sepeda motor Dan Mobil Itu 3 Buah mobil Dan itu Sudah kami Serahkan Ke Bupati Roteno Dan langkah selanjutnya Kami mungkin Di tahun yang akan datang Untuk melakukan Penertiban Penyelamatan Dan pengamanan Aset yang tidak bergerak Yaitu Berupa tanah-tanah Yang Mungkin Dikuasai Oleh pihaknya Yang tidak bertanggung jawab Itu program kami Untuk tahun ke depan Mungkin demikian Yang dapat Kami sampaikan Terhadap Capaian Kinerja Kejari Roteno Pada tahun 2021 Dan kami Kejari Roteno Terus Buat karya Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada masyarakat Dan Memberikan Kepastian hukum Keadilan Dan kemanfaatan Bagi masyarakat Kabupaten Roteno Demikian yang dapat Saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salve Nama budaya Salam kebajikan Om Santi 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 Demikian Press Release Pencapaian Kinerja Kejaksaan Negeri Roteno Sampai jumpa Terima kasih